Hai ini mati hidup mati dari sini hidup mati Oke teman-teman gampang kan Hai Nah setelah melihat video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar sahabat semua semoga sahabat semua sehat walafiat panjang umur dan murah rezeki amin 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 ya robbal amin jumpa lagi dengan saya di darin family channel berbagi hiburan tutorial listrik tips dan triks Oke di depan saya ada Doba saklar jadi dalam video kali ini kita akan mencoba membuat saklar hotel atau saklar tukar yang disebut saklar saklar hotel jadi karena nih kita tidak ada yang khususnya saklar hotel jadi kita akan memotif dari saklar seri ini menjadi saklar hotel atau saklar tukar biasanya digunakan untuk menyalakan lampu atau mesin pompa air dan lain sebagainya gimana cara kerjanya adalah katakan lampu itu tam satu lampu di bisa dinyalakan dari dalam dan dari luar ruangan atau misalnya kecil juga mesin pompa air misalnya jadi pompa air itu bisa dinyalakan dari rumah dalam rumah ataupun misal kita punya kontrakan dari kontrakan orang orang jadi intinya menyalakan satu mesin menggunakan dua saklar dari dalam dan di luar ruangan apa yang diperlukan itu oke dua buah sahur seri nanti kita motif kemudian kita disini ada mereka simulasi jadi kita membutuhkan lampu untuk apa namanya percobaan outputnya kemudian ada lampu ini nanti buat coba ini berapa kabel untuk menyambung saya sudah siapkan kabel warna hitam biru sama kuning juga kabel solokan ini nanti yang untuk menghubungkan ke listrik kemudian peralatan ya cukup tank sama obeng aja obeng nanti buat membuka kita oke kita das skema dulu ya sebelumnya kita pahami dulu skemanya tapi disini kita langsung kerap oke kita singkirkan kita mulai kerjain satu-satu oke kita singkirkan dulu ini lampunya tempat lampunya juga singkirkan dulu kita akan fokus ke untuk mengerjakan salah satu-satu ini kita modif dulu nih jadi sekalanya akan modif nanti posisinya salah satu di balik nah begitu oke untuk itu saya coba dulu ininya sudah terlepas kemudian kita ambil obeng untuk ini jadi kita tekan kuncinya kita dorong sedikit sebelahnya lagi oke oke udah lepas kita balik posisinya kita tekan kuncinya kita pasang kembali supaya yang kuncinya yang ini kita nah oke kemudian yang satunya lagi udah tadi saya coba lepas sudah bisa kita tinggal makan salah satu sekalanya kita keluarin kemudian yang satunya lagi nah itu kita balik oke 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 sebelumnya klik udah mengunci kemudian ini chambernya kita pasang lagi oke 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 jadi secara teori sekarang ini udah kita bikin on off on ya jadi kesini on kesini on jadi nanti sekarang ini kita jadikan satu nih kita tempel jadi satu jadi jadi seri ini kita tutup dengan lakuan mungkin jadi menjadi saklar tunggal karena ini simulasi jadi saya tidak solasi yang pada intinya adalah jadi saya kalau selesai ini menjadi saklar tunggal setelah ditutup oke kita yang salah demodif sudah jadi kita singkirkan dulu kita bikin yang ke fitting ininya lampunya kita kendorkan oke kemudian kita kupas ujungnya kita cukup panjang ini kepanjangan saya potong aja kemudian kita pasang ini kan ini harus yang rapi ya kencang karmeni simulasi aja ya untuk sementara tapi udah tercukup-cukup kuat kemudian yang satunya kita pasang kita kencangin oke nanti kita taruh seperti ini ini udah jadi harus ini kemudian kita pasang jumper dulu jadi nanti untuk kedua ujung lampunya kita kupas ujungnya mendapatkan yang saklar tengah nih jadi yang merah yang ujung dalam ya disini nah oke disini kemudian untuk lampunya tuh disini ya kelihatan seperti ini udah nah ini yang menuju lampu tadi kemudian yang dari sumber arus listrik atau PLN yang ini tadi kabel ini ini ujungnya kita ambil ujungnya aja ya kita kelihatan ujungnya ini biasanya kalau ini yang biru adalah netral ini arusnya ini adalah ground kita nggak pakai ground dulu ini arus ini yang sumber arus kita tancapin di yang putih sini satu sini satu kemudian atau boleh juga dari sini ini aset ini satu sini satu oke kita langsung tancapin aja seperti ini satu yang putih nih oke sudah masuk oke sudah masuk ini kita potong aja cukup gunakan segini kita potong jadi kemudian kita kupas ujung-ujungnya oke ujung-ujungnya sudah terkupas semua ini ini dua-duanya satu dua nih masing-masing kita ambil satu dulu kita lurusin tadi yang ambil ini kita ambil yang coklat yang apa negatifnya atau kemudian seperti ini seperti ini dari ini kita silang mendapatkan yang setelah sini putih setelah sini ini kemudian yang satu kemudian yang satu dari yang putih sini nah putih sini ini mendapatkan putih yang seperti ini seperti ini jadi ketika arus lewat sini kita mati ini tidak mendapatkan arus tapi arus dari sini ataupun sebaliknya ketika disini matiin dia nggak ada arus arus dapat dari sini jadi posisi lampu di tengah jadi on off on off jadi bolak-balik itulah prinsip kerja kurang lebih nanti untuk lebih jelasnya dipahamin daripada skema yang udah saya buat oke selanjutnya sudah saya rasa udah selesai tinggal cek apakah udah kuat sambungannya setelah itu kita cek nyala kita balik dulu nah seperti ini oke kita pasang lampu ini dan kita buang ke arus listrik kita dapatkan sumber arus yang ini kita colokin ke sumber arus ke sumber arus ke sumber arus ke sumber arus oke kita mencoba samatin dari sini mati hidupin dari sini hidup samatin sebenarnya mati hidup mati dari sini hidup mati oke teman-teman gampang kan nah setelah melihat video ini mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi sahabat sahabat semua sahabat Tuhan membutuhkan rangkaian daripada sakla tukal di rumah untuk aplikasi terhadap mesin atau lampu bisa dipraktekan di rumah demikian kurang lebihnya mudah-mudahan bermanfaat saya tutup Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati